Situasi politik jelang pemilu dan pilpras saat ini mendapat perhatian dari sejumlah kampus setelah Universitas Kejamada atau UGM dan Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Kini giliran Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan di Gedung Rektorat UI Depok pada Jumat 2 Februari. Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk genderang Universitas Indonesia bertalu kembali, Mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa. Deklarasi ini dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Prof. Harkristuti Harkristnowo. Para Sivitas Akademika UI merasa prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan juga demokrasi. Selain itu, mereka juga menyinggung perihal etika pernegara dan bermasyarakat yang dinilainya telah hilang sehingga dianggap menghancurkan dari sisi kemanusiaan. Setidaknya ada empat poin yang disampaikan, diantaranya adalah pelaksanaan pemilu tanpa adanya intimidasi dan ketakutan serta netralitas ASN TNI Dantun dan Polri. Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis datang. Kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mister Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 1951 sampai dengan 1954, berpesan agar civitas akademika Universitet Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, penuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua SN, pejabat pemerintah, TN dan Polri, bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyuruhkan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air, mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. John Law, Tribune X, Sekara. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia